Gak lama, dia terbirit lari, teriak gitu kan, terus semuanya bingung, ada apa gitu, besokannya baru cerita kalau dia digituin pakai rambut, kayaknya rambut kunti nih, soalnya di lokasi itu, aku lihat kunti, di rumah tua itulah pokoknya, dan pada saat itu, pada saat syuting di rumah tua itu, sering banget hujan, jadi mungkin si kuntinya... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat datang di Nightmare Site Testi Misteri, dimana malam hari ini, kita akan ngobrol-ngobrol, seru nih, hal-hal yang agak serem-serem juga nih, tapi sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kamu suka video ini, dan satu lagi ingat, jangan nonton Nightmare Site Testi Misteri ini, sendirian. Dan di studio Nightmare Site, kita udah kedatengan, orang-orang luar biasa banget, Jurnal Risa! Wah, terima kasih. Dan by the way, ini bakal tayang di Disney Plus Hotstar ya? Iya. Ada berapa episode nih, kira-kira nanti, yang bakalan tayang di Disney Plus? 10. 10 episode. Ceritanya bakal diangkat dari salah satu novelnya Risa Saraswati. Judulnya? Terror Liburan Sekolah. Oke, ini sebenarnya kalau ngomongin series ya, di sisi lain kan, Risa punya banyak ya, ada filmnya. Nah, kenapa yang jadi series ini untuk Jurnal Risa yang liburan sekolah ini, terror liburan sekolah ini? Sebenarnya, ini kan cerita masa kecil kita. Ini, balik lagi ke awal, ini adalah jawaban dari pertanyaan orang-orang yang penasaran, gimana sih kalian, anak-anak Jurnal Risa ketika kecil? Apakah kalian bisa langsung jenang lihat hantu, bisa komunikasi atau gimana? Banyak banget orang yang penasaran, sampai akhirnya rasa penasaran mereka itu saya tulis di buku pada saat itu novel. Nah, di novel itu memang ada banyak kejadian gitu, yang kayaknya nggak mungkin bisa cukup dalam satu film. Kayak terlalu singkat untuk jadiin satu film, dan terus dapet pencerahan, ngobrol sama MD pada waktu itu, ngobrol sama MD Pictures, terus ngebahas tentang Jurnal Risa ini. Dan mereka langsung kasih ide untuk series, dan disitu saya sendiri sih langsung, oh oke, kayaknya ini oke sih untuk series, karena ceritanya bisa lebih dari satu film doang. Oke, makanya ada 10 episode yang akan ada disitu. Ngomongin, keluarganya Risa sangat kecil berarti ya, dimana itu ada Indy, ada Iko, terus ada siapa lagi berarti yang diceritain di film itu? Riri, Kakang, angga. Oke, di masa belum ada ya waktu itu ya? Belum. Belum ada ya? Oh itu jauh banget, Hilal aja belum kelihatan. Iya, nggak tahu nggak ada gimana juga nggak tahu. Harus kayak ketemu 23 orang dulu, eh. Wow, banyak ya pemirsa. Berarti nanti mungkin akan ada buku yang Jurnal Risa, yang setelah ketemu Hilal ya? Nggak sih. Nggak akan nih. Aku yang next sister lu sih. Soal utik, atuh. Oke, ini yang main di film ini, sosoknya ada Iko ya? Iya. Iko misalnya jadi apa kok? Aku berperan sebagai Mamat Model. Wow. Jadi di cerita pepe yang itu tuh, ada satu sosok yang memang kita udah familiar banget, teman-teman penonton di Google. Iya, iya. Si Mamat Model itu. Si Mamat Model, biasanya juga kalau syuting, lebih deketnya sama Iko kan ya? Betul. Mediasi dan kamu jadi Mamat Model. Betul. Ini memang kayak memerankan apa ya? Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Diri sendiri. Oke. Berarti kalau untuk pendalamannya nggak terlalu gimana? Tapi kamu pas lagi syuting mediasi Mamat Model nggak? Ada mungkin ada beberapa, apa namanya, beberapa scene yang aku minta bantuan dia gitu. Oke. Yang emang harus mamat banget nih gitu. Oke. Ini hara komis gitu ya. Iya betul. Waktu itu juga masih gondrong ya rambutnya. Iya masih gondrong, komis masih kembal juga. Sekarang kamu sudah ada-ada nih. Ya udah rada rapih. Ngo nikah. Ngo nikah. Amin, amin. Amin. Berapa hari lagi berarti setelah tayangnya di datang. Berapa hari, bener. Selamat. Oke. Indi nih. Ini waktu kamu kan sebagai pembaca setia lah ya. Setiap novelnya Risa pasti kamu baca semuanya ya. Termasuk yang teroliburasi. Makasih ya. Iya pasti dia. Kalau ini, kalau ini, kalau ini, kalau ini. Kadang Risa sendiri kan suka lupanya. Ya gitu. Iya, ada ini. Nah ketika baca. Terus dan mungkin ada seriesnya nih ya. Ini Indi gang waktu umur berapa? Disitu diceritanya umur sekitar 4. 5. 5. Kecil banget. Aku anak bawang kan. Selalu jadi anak bawang gitu. Terus cast-cast ini kan diperankan sama anak-anak lainnya. Betul. Itu kalian ketemu gak sih? Ketemu. Pas reading ya. Pas reading. Pas reading aku ketemu. Kalau sama Indi, banyak di sosmed ya? Iya. Kita cantik-cantik. Oh, jadi emang ada penggalian karakter juga dari si pemerintah ini langsung ngobrol-ngobrol. Iya. Nanya-nanya gitu. Dulu gimana? Dulu, teh Indi gimana? Teh Indi cengeng gak? Nanya-nanya kayak gitu. Tapi kalau aku ngobrol sama mereka sih memang katanya untuk pendalaman karakter mereka nonton Jonah Risa terus. Oke. Iya. Jadi disesuaikan gitu sama karakter kita pada saat sudah dewasa. Sampai gerakan, cara jalan, lain-lain. Oke. Berarti riset lah ya mereka juga untuk agar tidak terlalu jauh dari karakter-karakter yang sebenarnya. Betul. Wah ini seru nih. Jadi Insamuda ya, 27 Mei itu harus banget nonton. Karena kalau yang tadi ada pertanyaan-pertanyaan, emang dari kecil mereka udah bisa lihat apa? Itu akan terjawab di film ini ya. Iko, itu ada yang memeratkan kamu waktu kecil kan di situ ya. Dan kamu satu set juga sama mereka gitu ya. Sama Iko yang aslinya. Itu gimana kok? Ada keseruan apa sih di lokasi syutingnya? Aku kalau ngelihat talent yang ngeranin aku tuh kayak ngaca gitu bak. Karena emang beneran mirip tingkah lakunya, nakalnya, terus selengeannya tuh dapet banget gitu. Jadi ya apalagi kita di satu set yang sama itu syuting jadi agak ribet karena kita banyak bercandanya. Oh. Anak kecil semua itu. Anak kecil semua juga. Anak kecil semua ya. Jadi ya harus ekstra sabar. Oke. Berapa lama sih proses syuting kok saat pembuatan film ini? Kurang lebih 60 hari. 60 hari. Oke berarti sekitar 2 bulan ya. 2 bulan lebih. Mas Awi ya berarti ya. Mas Awi gue. Luar biasa Mas Awi dan Nur ya. Danur 123. Danur 123. Danur 123. Asih. Asih juga ya. Dan sekarang menggarap serisnya ini ya. Waduh. Sempet nonton gimana nih? Mungkin ada yang kemarin kita gala premiere di Jakarta di Bandung. Kita utama juga sempet nonton untuk 2 episode ya. Di awal sebelum nantinya dirilis. Terus first looknya dari kalian gimana nih ketika nonton series episode 1 dan 2 nya? Kalau aku pribadi sih bodor sih jadinya. Oh oke. Nggak karena ngelihatnya kayak wah ini kehidupan kami. Zaman kecil terus jadi konsumsi publik gitu. Diperankan sama orang lain. Itu jadinya lucu banget gitu. Karena kan biasanya kalau nonton Danu Risa doang gitu. Prilly ya. Iya Prilly gue banget kan. Ya Prilly banget. Terus ini semua yang anak-anak Juna Risa gitu. Keluarga aku diperankan sama mereka. Jadinya ada perasaan lucu tapi sekaligus terharu sih gitu. Oke. Kakek pun di. Ini ada ya. Terus mereka bangga juga karena mereka anak-anak ini kayak berlatih untuk melatih dialog mereka. Bahasa Sunda, aksen gitu. Bener-bener kan mereka bukan orang Sunda ya kok ya. Hanya beberapa ya. Beberapa orang Sunda tapi yang lainnya tuh kayak bener-bener berlatih bahasa Sunda jadinya keren sih gitu. Bahkan totalitasnya sampai yang memerankan jadi Iko pun dia nge keritingin dulu. Dan dulu waktu kecil dan putih keriting. Mulurus banget gini. Iya kecil banget. Jatuh gitu ya. 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 Terharus sih ya teh. Kayak waktu pas nonton. Berarti kita kayak gini. Dulu kita emang sedeket ini lho. Sekecil emang. Sekecil kita udah deket gitu. Kebayang kita dulu tuh. Agak flashback berarti. Iya agak flashback jadinya. Oke jadi pas nonton. Oh iya. Jadi kayak pengen balik lagi gitu mbak. Ke masa kecil. Karena gak ada pikiran apa-apa kan. Oh. Yang sekarang banyak pikiran. Enggak maksudnya lebih seru aja gitu ya. Hahaha. Kan sekarang harus gari duit. Bener. Jari hantu. Jari hantu. Waduh. Berarti. Buat insya muda yang subscribe jurnalisa juga gitu kan. Yang sering nonton setiap episodenya. Ini bakalan relate nih sama apa yang bakalan ada di jurnalisa. Ada series 10 episode ini. Jadi sesuatu yang baru dari jurnalisa. Karena. Ini menampilkan mereka masih kecil. Gitu. Jadi cuma ikut aja. Kenapa Risa gak ikut main juga saat itu. Sibuk. Uh. Enggak ditawarin. Belum ya. Enggak sih. Enggak. Emang. Maksudnya. Ya. Ini kan. Jadi balik ke tahun 90-an. Dan. Oh 90-an. Dan butuh mereka gitu. Anak-anak kecil ini. Di tahun segitu. Jadi. Dan. Iko pun memerankan yang cocok banget sama dia kan. Mamat siapa lagi sih. Iya. Kalau bukan Iko. Jadinya memang gak ada peran yang sesuai dengan kita. Selain Iko. Oke. Ya mungkin. Mau ngikutil anak deh. Mau ngikutil anak deh. Mau ngikutilnya. Ditium deh. Wah. Ditium deh. Betul sih. Betul banget. Betul banget. Wah. Iko. Ada kejadian serem gak selama proses syuting. Langsung. Ini kan ngomongin. Setnya dimana sih itu. Lokasinya. Itu. Kita syutingnya di Bogor. Bogor ya. Ya. Jakarta. Bogor. Ada kejadian serem gak sih. Kalau aku pribadi sih gak langsung ngalaminya. Oke. Tapi banyak cerita-cerita yang kayak. Lihat rambut lah. Atau mukanya di sabut pakai rambut lah. Rambut. Padahal itu siang-siang. Jadi kejadiannya tuh kita lagi break. Makan siang. Terus ada asisten kamera kan dia itu. Gue sana jagain kamera kan. Jadi semuanya break. Dia doang nih jagain kamera. Gak lama. Dia terbirit lari. Teriak gitu kan. Terus semuanya bingung. Ada apa gitu. Besokannya baru cerita. Dia. Digituin pakai rambut. Kayaknya rambut kunti. Soalnya di lokasi itu. Aku lihat kunti. Oke. Di rumah tua itulah pokoknya. Dan. Pada saat itu. Pada saat. Shooting di rumah tua itu. Sering banget hujan. Jadi mungkin si kuntinya. Ngiyuhan-ngiyuhan. Iya. Berteduhnya. Lagi jagain kamera katanya dia. Rambutnya ke kibas. Itu set rumah yang dipakai. Jadi rumah ya. Jadi rumah. Jadi rumah. Nanti nonton rumah ini nih. Tebak aja. Ada beberapa rumah. Nah salah satu rumah deh. Salah satu rumah itu ya. Ih takut. Terus ada satu lagi. Terus ada satu lagi. Nah ini yang aku ngerasain. Satu set di hutan. Oke. Hutan di Bogor. Nah. Ada satu kru tuh yang lagi hamil besar. Walah. Nah disitu aku rada lumayan. Ini ya. Tegak suatu. Khawatir ya. Cuman alhamdulillahnya disana. Mereka menyediakan kayak cenayangnya. Sendiri gitu. Oke. Pawang-pawangnya. Ada pawangnya. Yang beneran kosong. Gak izin dan. Gak ada kesurupan gitu. Alhamdulillahnya gak ada. Ada katanya. Oh hampir kesurupan. Yang jadi kakang. Yang jadi kakang. Yang jadi kakang. Masih kecil loh. Masih kecil sih. Keanu tuh. Kenapa? Dia kayak. Manggil-manggil. Risa. Risa. Gak tau Risa yang ini. Gak tau Risa yang itu kan. Yang mau meren. Oh iya iya. Itu. Kejadiannya di rumah kosong yang. Aku lihat kuntilanak. Oh. Sama lokasinya. Jadi emang. Dari seluruh. Lokasi. Menurutku. Kayaknya Jono Risa syuting disitu ya. Boleh tuh. Di Bogor. Emang rumah kosong gitu. Oh. Bisa tuh. Tolong itu ya. Diaturin. Oke. Selama proses syuting itu tadi ya. Salah satunya. Jadi kejadian yang serem. Nah kalau. Ketika menulis buku ini. Ini kan sebenarnya jadi sebuah buku. Ya kayak. Memory. Atau flashback. Atau buku harian zaman dululah. Akhirnya diinget-inget di. Atau segala macam. Itu sebenarnya ada. Ada satu sosok yang. Terus dateng gak sih. Ketika penulisan bukunya ya. Teror liburan sekolah ini. Enggak sih. Karena ini. Bukan menceritakan hantunya. Tapi menceritakan kita kan gitu. Bagaimana perasaan kita. Ketika lihat hantu. Dan. Pokoknya semuanya tentang. Aku dan anak-anak Jono Risa. Jadi enggak. Enggak yang. Harus ngobrol sama hantunya. Terus nanyain. Dia. Background ceritanya. Dia kenapa kayak gini. Enggak seperti buku-buku saya yang lain. Jadi emang bener-bener. Nge-refresh ingatan. Buat nulis. Oke. Mungkin ada pertanyaan juga nih. Dari Insamude. Ini berarti. Ini. Eee. Masa kecil ketika. Risa setelah bertemu. Peter C.S. Atau sesudah bertemu. Peter C.S. Kalau kata si. Mas Awi bilang sih. Kemarin. Jadi kalau di Danur 1. Ini eknya. Ek 1 ke ek 2. Ada. Ada jeda. Jadi. Dari Risa yang kecil. Ke Prilly. Di situ ada tengah-tengah. Nah ini. Serisnya. Oke. Berarti sih timelinenya seperti itu. Ya mungkin di Danur. Ketika Risa dipaksa. Arus sudah. Berpisah. Berpisah. Yang hampir mau bunuh diri gitu. Dan. Akhirnya langsung jadi Prilly. Ya kan. Sudah besar. Nah disitu. Adalah. Yuna Risa. Berarti sebenarnya. Sudah mengenal Peter C.S. Sudah. Sudah ya. Di. Series ini. Kebetulan. Saya baru nonton. Satu episode. Jadi. Nanti. Kita. Sama-sama. Ini. 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 Apa tanggapannya nih. Tanggapan Peter C.S. Pas. Ada series ini. Sempet gak. Atau kayak. Udahlah. Enggak. 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 Enggak진 cement. Enggak. 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 27 Mei disney plus hotstar itu bakal layangin dan oke setelah tadi banyak alasan-alasan ya sebenarnya yang wajib banget akhirnya kamu tonton karena ini nyeritain masa kecil mereka tapi apa nih mungkin dari kalian masing-masing yang akhirnya ini wajib banget sih nonton menurut Risa Eiko kalau menurut aku ya kapan lagi jurnal Risa yang biasa kalian nonton di YouTube jadi series menceritakan masa lalu kami ke series gitu sesimpel itu kalian nonton di rumah bersama keluarga dimana-mana yaudah kenapa enggak gitu ayo ayo nonton ayo nonton gitu aja menurut aku ini sesuatu yang baru series diperankan sama anak-anak full anak-anak kecil best on the true story yes harus banget sih ini sesuai arahan Pak Manoj banget ini omongan ya itu digansuin ini best on the story ya ini beneran terjadi sama mereka sudah horor ya ternyata ya Jadi sebelum kita melakukan perusahaan di Jurnal Risa kita sudah melakukan itu di tahun 90-an Wow itu 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 baik Oke berarti memang kalau misalnya dibilang bahwa ini dari kecil sampai sekarang ya saudara terus ngonten serem di Jurnal Risa ternyata bukan tanpa alasan tiba-tiba lagi rame serem tiba-tiba bikin gitu kan konten nggak itu tidak seperti itu ternyata Jurnal Risa itu sejak dulu memang sudah lekat dengan hal-hal mistis bahkan dari kecil mereka sudah bisa merasakan sudah bisa melihat dan mungkin lebih jauh kedepannya di asa dan akhirnya sekarang menjadi sebuah namanya besar banget nih Jurnal Risa dan akhirnya dari serisnya dan apakah nanti akan ada movie-nya kita tidak pernah tahu Amin Amin ya Allah Amin yaudah tunggu ya pokoknya jangan lupa nonton 27 Mei ini serta bisa kamu download Disney Plus Hotstar langsung nonton Jurnal Risa di seris terima kasih banyak terima kasih bisa Iko ini dari yang pastinya kita ketemu lagi naik mesai tesi misteri selanjutnya dan selalu ingat jangan pernah nonton naik mesai tesi misteri ini sendokiran sendirian sendokiran assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih